ini adalah alun-alun kota majokerto namanya alun-alun wiraraja keren kan nah ini suasana pada malam hari nah ini yang ada di sisi selatan sisi barat ya sisi barat alun-alun wiraraja kota majokerto seperti ini penampakannya ya Nah itu jadi di pinggir jalannya ada lampu-lampu kemudian ada tempat duduk untuk nongkrong-nongkrong terus kemudian ini adalah power Arya Wiraraja Hai terus kemudian ini yang di sisi barat nah jadi seperti ini ya jadi alun-alun kota majokerto ini selalu rame jadi di sini dipas di duanya ini ada masjid album alfata kota majokerto Oke sekarang aku tunjukin alun-alun kita keliling alun-alunnya seperti apa ya nah jadi ini banyak penjual juga seperti ini ya ini ya macam-macam pokoknya ada mainan makanan yang di pinggir seberang jalan itu juga penjual-penjual di sana barangnya jajanan-jajanan umum sama khas kota majokerto nah terus ada tempat duduk tempat duduk yang bisa nongkrong ya jadi alun-alun ini juga tempat yang sangat strategis dan favorit di kota majokerto ya biasanya semua kalau menghabiskan waktu rd alun-alun sini untuk nyantai terus parkir-parkir mobil sepeda motor ada eh cukup tersedia nah itu alun-alun di dalamnya ada semacam itu ya kayak miniatur tan yang dipikus nah seperti ini alun-alun nah ini banyak mainan-mainan atau penjual-penjual juga nah di dalam situ juga ada playground nah itu ada playground jadi anak bisa main-main di sana jadi di dalamnya alun-alun ini juga banyak ya ada taman dan ini main-mainan dengan dibola ini pasir berwarna itu mewarnai nah jadi seperti ini nah jadi rame banget ya seperti ini ya alun-alun patungan jokerto atau alun-alun kiraja ini tugu tapurannya nah disitu juga ada ATV seperti ini warna-warni juga ada sepeda trail mini seperti ini nah ini yang di sisi utara nah seperti itu ya towernya kalau dia dari sisi utara oke terus ini yang oke terus ini yang oke terus ya taman-taman seperti itu bagus pokoknya ya nah kalau yang di pinggir sana disitu ada semacam depot depot gitu ya warung-warung gitu bisa untuk parkir juga nah ini ada tempat duduk duduk juga dalam pinggir jalan terus disitu ada taman lansia gitu terus disini ada semacam stage begitu ya yang bisa untuk apa nongkrong juga oke jadi eh wisatawan baik lokal maupun dari macanegara itu kalau kalau disini juga merasa seneng ya di alun-alun jokerto sini eh karena ya bagus ini ya jadi khas majepahitan jadi bangunan-bangunan di majepahitan ini masih kental bangunan majepahitan ini itu ya karena majepahitan itu terkenal dengan sejarahnya yaitu bekas eh kerajaan majepahit yang terbester waktu itu dan sangat terkenal nah disini juga ada pendopo seperti ini tuh bagus kan jadi nuansa kerajaannya itu kental banget itu pendoponya bisa buat kuliner atau bisa buat apa eh biasanya untuk acara-acara juga kadang disini gitu ya nah ini nah ini kalau dari sisi timur nah kelihatan towernya itu kelihatan bawahnya saja dari sini kelihatan nah disela-sela nah itu ini kalau dari sisi timur seperti ini ya Tugu atau tower Arya Wiraraja tadi nah ini pendoponya panjang dan besar ya sampai sini terus di sisi-sisi jalan sini ini ada lampu-lampu seperti ini jadi bagus ya kursi-kursinya juga bagus seperti ini ya nah di dalam itu ada taman-taman seperti itu nah disini bisa sambil cuci mata santai di kota Majeperso sambil menikmati makanan yang ada di sekitar sini duduk-duduk nah terus disini ada miniatur candi berahu ya disini ini nah ini miniatur candi berahunya ini Skywalk Majepahit ini tempat parkirnya di dalam juga ada taman-taman seperti itu nah ini yang di atas ini Skywalk Majepahit jadi ini juga tempat ngumpul warga kalau lagi nyantai di tengah itu ada jembatan yang bisa lihat di alun-alun Wiraraja sama jalan Majepahit yang ikonik itu nah ini Kakura sebelah selatan oke nah jadi disini juga ada ada area yang luas begini biasanya dipakai untuk 6 pagi orang-orang nah itu jembatan Skywalk Majepahit itu Jalan Majepahit terus nah ini tower area Wiraraja tinggi banget ya bagus ya warna emas itu di bawahnya itu ini yang dari sisi selatan ya dari sisi Skywalk Majepahit nah ini banyak juga persewaan sepeda po seperti ini ya dan banyak penjual mainan atau makanan juga nah itu pengunjung yang udah dari Skywalk Majepahit oke oke ini masih di sisi selatan alun-alun jadi wisatawan yang berkunjung atau berwisata di Mojokerto itu biasanya mereka nyempet-nyempetin untuk datang ke alun-alun ini karena bagus dan bisa bersantai dan juga mereka sekalian wisata religi di Masjid Agung Alfata yang bagus dan megah dan keren itu nah jadi di sisi barat sini itu ada di seberang jalan alun-alun itu ada penjual makanan macam-macam gitu ya jadi makanan kekinian makanan jajanan khas kota Mojokerto dan ada juga parkir sepeda motor pakir mobil bisa di sini juga dan tempat duduk-duduknya juga banyak di sini seperti ini dan juga bersih banget gitu ya terus nyaman suasananya tuh enak pokoknya keren ya banyak orang jalan-jalan gitu ya jadi sekalian mungkin bisa sholat di Masjid Agung dan juga bisa bersantai nongkrong nah ini ya ada alun-alun wiraraja kota Mojokerto keren kan bagus banget ala-ala kerajaan Majopahit megah banget alun-alunnya dan bersih oh iya di dalam situ juga ada parkir sepeda motor itu disitu ini suasana di jalan raya di alun-alun ya yang ada penjual-penjualnya oh ini juga ada persewaan skuter jadi 10 ribu aja tapi macam-macam sih tarifnya kayak gini nah ini macam-macam penjualan ada persewaan mobil kayak gini ya itu 25 ribu aja oke segitu aja vlog aku untuk alun-alun wiraraja kota Mojokerto thanks for watching guys jangan lupa kalau misalnya ke Mojokerto kalian datang ke alun-alun ini gitu ya sebenarnya bisa masuk kesana bisa naik ke tangga itu ya dan berfoto-foto disini oke thanks for watching see you next time good bye